halo assalamualaikum kali ini aku mau masak gulai daun singkong dan teri ya teman-teman ini beneran enak banget simak terus videonya sampai habis disini aku sudah siapkan bahan-bahannya ini ada daun singkong yang sudah direbus dan sudah aku potong-potong juga lalu ini ada teri ini udah aku cuci ada daun salam daun jeruk sereh dan santan kental instan kemudian ada juga garam gula dan penyedap lanjut untuk punggung halusnya ada kemiri bawang merah bawang putih dan kunyit nah ini udah aku haluskan ya teman-teman kemudian panaskan minyak setelah minyak panas masukkan bumbu halusnya tumis sampai harum setelah bumbunya setengah matang masukkan teri lalu masukkan juga daun salam daun jeruk dan sereh kemudian masukkan daun singkong yang sudah direbus dan udah dipotong-potong aduk-aduk sampai tercampur dengan bumbunya kemudian masukkan air secukupnya lalu aduk-aduk masukkan garam gula dan penyedap lalu aduk-aduk sampai tercampur rata lalu aduk-aduk sampai tercampur rata selamat menikmati nah ini udah mendidih ya teman-teman langsung aja masukkan santan kentalnya aduk-aduk sampai tercampur rata nah ini udah matang ya teman-teman tinggal kita sajikan gulai daun singkong dan teri ini enak banget ya teman-teman apalagi cara bikinnya itu simple banget kalian harus coba ya teman-teman selamat mencoba selamat mencoba